Harapan kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menemukan bukti foto-foto kecelakaan yang dialami Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eki pada 27 Agustus 2016 belum terwujud. Sebelumnya, harapan itu ada setelah muncul saksi baru kasus Vina Cirebon bernama Nazruddin. Nazruddin mengaku berada di lokasi kecelakaan Vina dan Eki pada 2016 silam, dan sempat memotret kondisinya menggunakan kamera handphonenya. Untuk meyakinkan itu, Nazruddin bahkan menyerahkan hadponenya kepada kuasa hukum para terpidana, Titin Priyalianti. Mendapati hal itu, Titin langsung bersemangat membawa ponsel Nazruddin ke Jakarta untuk diekstraksi. Titin bahkan melewatkan kesempatan mendampingi mantan terpidana Sakatatal yang menjadi saksi di sidang PK pada Jumat, 13 September 2024. Pada Jumat malam, ponsel Nazruddin sudah bisa dibuka oleh ahli IT. Namun ternyata, di ponsel itu tidak ditemukan foto-foto kecelakaan Vina dan Eki seperti yang diakui Nazruddin. Hanya tersisa tiga foto, itu pun tahun pengambilannya lebih muda, setelah 2016. Yang lainnya sudah tidak terbaca, E terang Titin. Meski begitu Titin tidak patah semangat karena Nazruddin mengaku juga memindahkan foto-foto di hape itu ke hape lain yang ada di Cianjur. Titin pun mencari Nazruddin ke Cianjur untuk menemukan hape yang dimaksud. Mudah-mudahan ini upaya kami semua untuk menemukan bukti berupa foto yang dipotret Nazruddin berhasil. Mudah-mudahan ada di hape yang dipindah oleh Nazruddin, E ungkap Titin. Meski bukti foto belum ada, Titin mengaku percaya dengan penuturan Nazruddin. Hal itu beralasan karena pengakuan Nazruddin bersesuaian dengan pengakuan Adi Haryadi dan saksi-saksi lain.